Ini apa-apa kena cukai, tapi sebenernya apa-apa yang kena cukai, saya mau kasih dulu kalian ini ada beberapa minuman buat kalian. Sama-sama kalian haus kan, ini selamat datang di Skogbox ini, pagi hari harus anda minum. Tapi menarik ya, bagi-bagi sudah dibagi, saya suka banget ya. Tapi manisnya dari minuman ini tidak bisa dikatakan, ya tidak seperti mantan lah ya, karena manisnya di awal saja. Karena ini manisnya akan sampai akhir, tapi di akhirnya ada pahitnya juga. Tapi bagi produsen-produsen pembuat minuman manis yang dalam botol kemasan plastik, terus minumannya juga manis. Sekarang nantinya ada cukai bagi tentunya produk minuman dalam kemasan plastik, dan juga produk minuman yang berperisa atau manis. Karena ada beberapa yang menjadi landasan pemerintah. Pertama, kalau untuk minuman manis karena banyak tingginya angka diabetes. Di Indonesia ke-6 terbanyak di dunia. Nah, kalau untuk minuman yang berplastik botol itu untuk tentunya lingkungan ya, Anda melihatnya seperti apa sebenarnya dengan rencana pemerintah ini? Iya, nah potensi penerimaan cukai dari minuman berperanis ini memang diproyeksikan akan mencapai 6,25 triliun. Tapi tidak semanis begitu ternyata, karena ini sebagai ibarat itu baktil pahit gitu ya. Meskipun ini manis gitu dengan potensi penerimaan negara kita makin bertambah, tapi ini tuh sebenarnya dapat memicu inflasi. Karena Menteri Keuangan Sri Mulyani pun ini memperkirakan dampak dari penengenaan cukai minuman berperanis ini bisa memicu inflasi hingga 0,16%. Bahkan ini dampaknya lebih dahsyat gitu ya dibandingkan dengan pengenaan inflasi pada cukai plastik yang hanya sekitar 0,045%. Karena kan memang ini kategori makanan dan minuman ini memang menyumbang atau kelompok yang menyumbang paling besar terhadap inflasi. Dan ini mengikuti negara Singapura seperti itu ya, karena Singapura juga kita ketahui bahwa sudah menerapkan aturan ini terlebih dahulu. Dan pastinya sih ini bisa menimbulkan pro dan kontra. Karena banyak sekali begitu dari sisi pronya adalah tadi tujuannya untuk mencegah angka diabetes yang semakin membesar. Tapi sebetulnya untuk dari kontranya sendiri kenapa nggak dengan cara lain gitu. Karena kita ketahui caranya banyak gitu mungkin sosialisasi terhadap pengurangan gula di bidang-bidang lain dalam hal-hal lain. Tentu saja selain nanti dapat menekan juga dari risiko si konsumen, karena kan nanti harganya pasti naik kan kalau dikenakan cukai. Ini juga bisa berdampak pada perusahaannya sendiri. Tapi walaupun katanya ini akan dibebankan kepada produsennya begitu ya untuk plastik juga khususnya. Tapi untuk minuman manis berbotol plastik ini, ini kayaknya dapatnya counter strike. Ini kan kalau kita lihat udah botolnya kena, minumannya juga kena. Plastik ya, karena minumannya juga kena. Jadi semuanya berdampaknya sangat luas ya ini ya. Sangat begitu luas. Karena kalau kita lihat kan ada beberapa kebijakan pemerintah juga misalnya dalam Omnibus Law memberikan beberapa keringganan bagi para investor. Ataupun para pengusaha-pengusaha untuk dalam hal melakukan usahanya begitu. Ada beberapa guyuran insentif juga. Berarti ada bisa dikatakan penerimaan pajak juga di sana. Ada yang bisa dikatakan menghilang begitu ya. Tapi mencari sumber penerimaan pajak. Sumber baru. Tapi selain inflasi ini juga penurunan penjualannya juga akan terkena imbasnya. Karena dalam salah satu riset yang saya baca juga bahwa 1% saja dengan pengenaan cukai ini bisa mengakibatkan peningkatan atau penurunan penjualan hampir 1,7%. Jadi sangat besar dampaknya. Oke dan tentunya bagaimana harapan kita masing-masing ini seperti apa dengan adanya apa-apa yang kena cukai di dalam negeri ini? Seperti apa ya. Mungkin bisa dicari lagi begitu ya cara keluarnya mungkin kebijakannya seperti apa. Karena tadi saya sudah sebutkan kalau misalnya dengan diterapkannya cukai begitu kan dua kali lagi bahkan untuk plastik kemudian juga untuk minuman itu. Karena pasti akan berdampak cukup panjang begitu. Dan berdampak juga pada penjualan dan ujung-ujungnya adalah penghasilan dari perusahaan tersebut. Betul sekali harus. Memang kan pertumbuhan ekonomi kita kan memang sedang melambat dan berimbas. Apalagi ini wabah virus corona menyebabkan semuanya, menyebabkan perekonomian terancam akan lebih melemah lagi. Dan salah satunya memang ini berimbas pada penerimaan negara. Nah ini dia Sri Mulyari disini mencari gimana sih menggali potensi. Jadi mencari gimana sih yang harus dicoba kira-kira apa nih yang bisa untuk meningkatan penerimaan cukai. Nah harapannya tentunya semuanya enak, pengusaha enak, konsumen enak, pemerintah juga semuanya enak, manis seperti minuman ini.